Sentra pendagangan hukum terpadu Pilkader Provinsi Sumatera Utara temukan dugaan pemasuhan dokumen injasa SMA oleh bakal calon Gubernur Sumut Jopinus Ramli Saragi. Denilai cukup bukti, polisi pun menetapkan Jaya Saragi sebagai tersangka. Selanjutnya kita juga sudah terbitkan surat panggilan untuk pemeriksaan. Terkait apa ya Pak? Terkait dengan dugaan menggunakan surat palsu. Surat palsu dalam proses percalonan kemarin. Ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam pasal 184 undang-undang nomor 10 tahun 2016. Sebelumnya pasangan Jaya Saragi dan Anci Srian ditetapkan sebagai calon tidak memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Sumatera Utara pada 12 Februari 2018 lalu karena legalisir ijasa SMA yang tidak diakui dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ia kemudian mengugat keputusan KPU ke bawah aslu. Gugatan diterima, ia dan KPU harus melegalisir ijasa ke dinas pendidikan DKI Jakarta. Namun salah tiga lisir ulang, ijasa Jaya Saragi hilang. Ia pun hanya melegalisir suat keterangan pengganti ijasa disaksikan KPU. KPU kembali menolak dan memutuskan pasal tersebut tidak memenuhi syarat. Jaya Saragi diancam pasal 184 undang-undang berkada dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Yonasa Putra melaporkan untuk NET.